Wasit sudah berpihak, dana negara sudah berpihak, aparat sudah berpihak, lalu kita dipaksa untuk menerima kecurangan yang begitu telanjang di depan mata. Jangan-jangan ini kemudian upaya yang sama dengan cerita kita di film, bahwa semua orang sudah bersepakat ini satu putaran untuk Capres 02 dan didukung oleh penyelenggara pemilu termasuk oleh KPU. Karena rangkaiannya simetris itu, Bang. Saling mendukung, gitu ya. Jangan-jangan mereka sengaja memperlihatkan ini di hadapan kita. Jadi fakta bahwa mereka membiarkan. Saya ingat betul, Bang, yang mungkin tidak masuk di dalam film, kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi faktual pendaftaran partai peserta pemilu. Oke. Sebab Bawaslu dan DKPP sudah bersama kami. Itu ada bukti rekamannya, Bang. Dan kecurangan berjamaah seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi, Abang, jangan heran, Bang. Kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan keras terakhir, terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi, aneh sekali, Bang. Itu sebabnya kami bilang, ini rangkaian yang tidak putus dengan berbagai peristiwa kecurangan yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi, ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini, Bang. Untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Oke. Berarti, kalau Bom Ferry mau mengatakan, kalau data real sebenarnya yang terjadi di lapangan, itu memperlihatkan bahwa 02 belum menang, kan? Kalau dilihat dari data berlipat-lipatnya, ya. Jangan pakai datanya KPU, nih, Kak. Saya tidak melihat ke arah itu. Misalnya, pengaduan dari berbagai pihak, ya, di daerah, bahwa selalu kampanye 1 dan 3 itu marak sekali. Sementara 2, lebih banyak tidak turunnya, karena kecapean atau sepinya lapangan. Jadi, sebabnya saya percaya, ini semua sudah diguyur dengan politik gentong babi, berupa dana insentif, bantuan sosial, dan lain-lain itu, untuk kemudian merusak mindset orang. Ini bentuk kecurangan, Bang. Oke, oke. Jadi, uang negara dipakai untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Ini juga kecurangan yang menurut saya masih terjadi. Abang harus ketahui, dana bansos per 2023, yang digucurkan paling banyak 4 bulan menjelang pergantian tahun, artinya dekat pemilu, itu semuanya per tahun itu 440-an triliun. Dan kemudian ditingkatkan di 2024, dan sebagian dikucurkan menjelang Februari. Oke. Padahal 2023, dikucurkan akhir tahun, ini dikucurkan di awal tahun. Oke. Apa tujuannya? Yang menjelang pemilu itu. Dana BLT, Bang, dirapel di bulan awal Februari. Jadi, ini kecurangan yang sudah terlihat, hanya kita tidak sedang mengakui kebenaran apa yang dilihat oleh mata kita. Kita mencoba, para pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, mendinayal kebenaran ini. Hanya karena cinta kepada calonnya. Padahal, kalau mereka mau jujur soal pertarungan yang fair, mereka sudah tahu ini tidak fair. Bewasit sudah berpihak, dana negara sudah berpihak, aparat sudah berpihak, lalu kita dipaksa untuk menerima kecurangan yang begitu telanjang di depan mata. Pada tanggal 19 September, rapat permusaratan hakim itu menolak semua permohonan yang terkait di bawah 40 tahun bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September, datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim, maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya, posisinya tidak 54. Jadi, posisinya tadinya 71 atau 62. Karena Gumtur Hamzah dari awal mengatakan kabul, 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 dan kabul. Tapi kemudian, yang terjadi adalah, Paman Usman datang dan empat orang hakim terpengaruh, maka kemudian posisinya 54. Tetapi, Bang Ghani dan saya kira semua sudah paham dan tahu, dua orang hakim itu menyampaikan konkuring opinion. Yaitu pendapat tambahan dari mengabulkan. Tapi kalau kita baca konkuring opinionnya, Andy Nurbaningsi dan Daniel Yusvik mengatakan, yang bisa itu dia minta adalah gubernur saja. Baik sudah selesai menjabat maupun sedang menjabat. Maka kemudian, kalau kita tidak terburu-buru, kalau kemudian tidak dipaksa terburu-buru putusan itu, sesungguhnya belum selesai putusannya. Harus dikompromikan lagi. Dan paling tidak, kalau kita pakai konstruksi konkuring opinion tersebut, berarti yang disepakati adalah, kalau berpengalaman menjadi gubernur, dan atau sedang menjabat gubernur. Kan itu yang disepakati lima orang sesungguhnya. Tapi dipaksakan, makanya kemudian, hakim konstitusi, wakil ketua. Saat di Israel merasa heran, heran dengan dua hal. MK kok cepat sekali berubahnya. Kedua, ini barang belum selesai, tiba-tiba sudah ditutuskan. Nah, dari sana, ya, kawan-kawan semua, kita tahu akhirnya bahwa negara, atau, tadi Bang Yusin tidak mau bilang negara, karena negara itu ada pemerintah, ada warga negara, dan ada wilayah. Tapi penguasa, itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini. Karena Gibran ada di sana. Nah, sekarang, kalau kita bisa misalnya bicara tentang pemilu yang jujur dan adil versi Indonesia, atau versi negara lain, apa sih yang menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil dari sisi kualitatif? Kalau kuantitatif kan kita cuma bisa bicara soal salah hitung. Sehingga, yang kita minta apa? Keyakinan dari hakim konstitusi, sebagaimana pernah dikatakan oleh Prof. Yusin Izamahendra, Bang Yusin, tahun 2014, ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusin? Bang Yusin juga yang ngomong di Twitter, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusin juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah, kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang, tidak semuanya. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah, kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap dua putaran, eh 03 sama, dua putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggung jawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusin juga, ke sana juga, sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali serekam, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini, ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan, forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang. Kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoritar kembali. Adanya pernyataan dari Pak Imin, pernyataan juga dari Pak Anies kemarin. Ini saya rasa ini clear. Bahkan mereka menunggu, menunggu ini segera, tindakan segera, dari pergerakan dari PDIP. Nah, saya rasa kalau 01 itu partai-partainya dan kemudian malah paslonnya sudah mengatakan demikian, saya rasa itu mewakili partai juga. Nah, apalagi Mas Ersu, ini kan Hasto, ini memang sudah sangat-sangat terus terang. Dia mengatakan bahwa hak angket itu gunanya adalah tim khusus yang dibentuk ya. Nantinya sekarang kan tim khusus masih sendiri-sendiri nih. Tim khusus dari 01 yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir, yaitu tim hukumnya, dan kemudian dari 03 yang diketuai oleh Todung Muria Lubis, gitu. Nah, tim khusus ini menurut Hasto, ini adalah untuk mencari kecurangan pemilu yang kemudian mencari bukti keterlibatan penguasa. Nah, khusus untuk mencari bukti keterlibatan penguasa ini, ini yang saya rasa paling menohok pernyataan ini Mas Ersu. Jadi, penguasa siapa? Ya, penguasa artinya adalah, kalau Pak Prabowo kususnya sebagai paslon, penguasa itu adalah Pak Jokowi, begitu. Keterlibatan dari penguasa, keterlibatan dari rezim, presiden, dan kawan-kawan dalam menginisiasi kecurangan pemilu ini tadi. Jadi, saya rasa ini sudah makin mengerucut Mas Ersu tujuan. Karena kalau kita tahu ya, kita pernah melihat adanya hak angket yang lalu-lalu, itu di dalam hak angket itu sendiri, itu ada inisiatornya siapa, kemudian disetujui oleh siapa, ada nama-nama anggota DPR, kemudian ada tanda tangan mereka dari fraksi mana, dan kemudian di bawahnya itu ada tujuan dari hak angket tersebut, begitu ya, latar belakang, kemudian tujuan. Jadi, semacam proposal, bahkan dana dari hak angket itu, dan kemudian akan dilaksanakan berapa hari, begitu. Itu jelas, begitu Pak Sejuna. Kita menunggu nih, hak angket seperti ini, proposalnya ini seperti apa, begitu. Dan saya rasa seperti kata Hasto, yaitu untuk mencari kecurangan dari penguasa, begitu. Iya, iya, iya. Nah, ini penting untuk diingatkan sekali lagi ya, bahwa yang namanya kecurangan itu, jangan Anda hanya terfokus pada KPU saja, apalagi si rekap saja. Bukan. Yang namanya kecurangan itu dimulai jauh sebelum pemilu, dan kemudian pada hari pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu, itu yang harus diingat. Jadi, teman-teman kadang-kadang saya perhatikan, fokus saja pada si rekap. Si rekap itu saja bagian dari kecil, dari kecurangan, gitu. Yang harus diperhatikan itu adalah sejak jauh sebelumnya itu sudah dilakukan. Itu yang saya kira penting ya, termasuk Bansos, termasuk BLT, dan sebagainya. Itu bagian dari kecurangan, dari penguasa. Jadi, banyak juga kan yang menyebut bahwa biaya, apa, biaya kampanye untuk Gibran jadi calon wakil persidiri itu adalah biaya termahal di dunia. Karena sampai ratusan triliun yang digunakan anggaran negara, kan gitu ya. Itu konyolnya itu. Selain biaya yang terbesar di dunia, Mas Yersu juga menyebabkan penderitaan yang amat sangat kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui, banyak pengamat yang mengatakan bahwa kekurangan atau kelangkaan beras saat ini yang mengakibatkan gila-gilaan, baru ini sekali ini terjadi beras itu bisa 1 kilogramnya sampai 20 ribu. Seperti ini, Mas Yersu, bahkan kalau di Jayapura, barusan tadi malam saya lihat berita setempat, begitu media setempat, melaporkan bahwa sampai 23 ribu 500. Ya Allah, ini mengerikan sekali ya. Dan ini salah satunya adalah karena keputusan politik dari rezim, dari Pak Jokowi, yang kemudian mengambil beras-beras impor itu tadi, yang tadinya adalah untuk memang untuk rakyat, untuk operasi pasar yang disalurkan kepada pasar-pasar tradisional, dan kemudian diambil sebagai beras Bansos. Begitu, jadi alokasi yang tiba-tiba, keputusan politik yang tiba-tiba, kalau beberapa pengamat ekonomi dari Indef misalnya mengatakan, ini salah satu yang menjadi, bukan salah satu, ini adalah salah utama begitu ya, salah satu dan yang terutama menyebabkan kelangkaan beras seperti saat ini. Jadi ini memang biaya politik begitu dari pemilu 2024 ini sangat-sangat besar sekali. Jadi tidak hanya materi moral, pikiran, bikin orang spaneng, orang gelisah, orang marah, dan sebagainya. Ini sangat-sangat besar. Yes, oke. Jadi saya kira ini sangat menarik. Terbongkar. Pakar IT ini beberkan cara kerja si rekap yang didesain curang sejak awal. Jumat malam, atau tadi malam itu, saya memandu sebuah diskusi dengan tema kecurangan pemilu rakyat Indonesia menggugat. Dan salah satu pembicaranya adalah pakar IT asal Indonesia yang punya reputasi internasional. Ini namanya Dr. Injiner Jasper Koto. Dia ini pernah bekerja di Jepang dan di Malaysia. Kalau tidak salah, ini sebuah waktu di Jepang dia bekerja juga di kampus ya, di sebuah lembaga yang berada di bawah Universitas Tokyo. Dan pada waktu tahun 2019, dia juga membongkar kekacauan yang terlihat di situng KPU. Dari hasil penelitian dan evaluasinya terhadap si rekap, Pak Dr. Jasper Koto ini menyimpulkan bahwa alat ini memang sengaja dibuat untuk melakukan kecurangan. Jadi, sejak awal memang sudah didesain untuk memastikan kemenangan paslon kosong dua. Mari kita lihat di layar kita. Ini adalah situasi di mana sebelum pemilu. Apa artinya? Seandainya saya sudah membuat satu simulasi terlebih dahulu tentang semua yang ada TPS. Semua simulasi dulu. Oke. Tadi kita sudah membuatkan suatu simulasi, oke. Ini TPS 6, 7, 171, 61, 4, menjadi 193. Ini tepat, istilahnya sama dengan apa yang ada di screenshot di tanggal 16 Februari yang kita ambil. Oke. Di skenario ini, sebelum itu ada lagi terjadi pengelumungan-pengelumungan suara yang terjadi paslon dua, katanya. Yang terjadi banyak isinya. Itu harus kita masukkan juga dalam skenario ini. Oke. Di sini, kita letakkan paslon dua target kita untuk kemenangan. Setelah itu bergulir lagi, kemenangan itu satu putaran. Kalau satu putaran harus terlihat 50%. Kita set up lagi target kemenangan, 51%. Berarti apa kondisi, term dan kondisi kita sudah set up kan. Sekarang tinggal kita memainkan bagaimana itu terjadi. Sama tidak apa yang terjadi dengan yang ada di lapangan. Oke. Tadi TPS 6. TPS 6 ya. TPS 6. Paslon 1 dapat tadi 7. Paslon 2 dapatnya 101. Paslon 3, 61. Dan suara yang tidak sah, 4. Oke. Ingat. Ini 193. Sekarang, kita sudah set up kan. Dia harus menang, tetap menang menjadi 50%. 1% untuk paslon 2. Kita lihat di sini. Ini kita sudah set up kan di sini nih. Kita set up dari awal. Paslon 2 ini pasti menang gitu. Kita menang kan dia gitu. Apapun angka yang masuk, itu pasti paslon 2 yang menang gitu. Oke. Artinya, coba kita buat simulasi. Trap. Oke. Kita lihat di paslon di TPS 6. 7, 101, 61, 4, 173. Seharusnya, di angka yang 189 tadi, harusnya menjadi 163 tambah 4, menjadi 173. Bukan 163. Ini yang seharusnya ada berlaku. Berarti apa? Di Sirekap, itu sudah di-lock. Kunci, tidak boleh berubah. Pengacara advokat itu kurang lebih, saya ingin bisa mencapai 5.000. Mereka akan berjuang. Mereka akan melawan ketidakadilan kecurangan. Saya kira momen ini adalah momen yang tepat. Berkumpulnya 700 advokat sementara ini. Susahnya di Duk untuk menyatakan bahwa kita akan melindungi, memayungi Anis dalam konteks hukum. Karena sudah begitu hancurnya proses hukum ini. MK dikuat hancur, KPK dikuat hancur, semua lini hukum, seenaknya resip ini. Itulah perlawanan kita, insya Allah, dengan mengucap amin. Dengan mengucap amin, bahkan Allah pun menyuruh malaikat mengaminkan dalam konteks tertentu. Terima kasih. Yang terhormat, Anis Presiden. Satu, pertama penegakan hukum. Penegakan hukum ini banyak tentang hukum-hukum yang belum berjalan sekarang. Satu contoh, peristiwa pembunuhan, kilometer 50. Penegakan hukum. Yang kedua, 340 triliun uang pajak belum tahu, belum jelas kemana rimbahnya. Yang ketiga, perkuat KPK. Saya pertama kali menunjuk jari untuk siap jadi tim advokasi. Saya mau bilang kami sangat bangga pada hari ini yang tadinya kami sudah tidak ada lagi kemauan untuk berjuang setelah kecewa yang lalu ya. Tapi kami menemukan tidak ada alasan untuk tidak bergerak demi persatuan bangsa perubahan yang sangat dinantikan. Setelah hampir 10 tahun kita merasakan bahwa Indonesia berada dalam keterpurukan. Hari ini kami, para advokat, akan membackup menjadi pasukan-pasukan bagi Anies Baswedan dan Muhaiming Iskandar. Insya Allah. Saya baru saja mendapatkan informasi dan ini membuat saya sangat kaget bahwa tidak hanya si rekap dan pemilu 2024 yang hostnya atau servernya itu di cloud Alibaba, tapi juga beberapa sistem berbasis web yang vital lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu yang juga hostnya servernya di Alibaba. Yang pertama sipol.kpu, yang kedua silon.kpu, yang ketiga sikadk.kpu. Kelima sistem berbasis web ini, sistem yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Republik Indonesia. Jadi mengapa malah ini KPU seperti membuka pintu yang lebar untuk penjajahan digital? Data-data yang berhubungan dengan identitas, data sensitif, NIK, foto KTP, alamat, dan segala macam. Diletakkan di dalam server perusahaan swasta asing milik China, namanya Alibaba. Seluruh data kita berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, itu semuanya dalam satu tempat yang bisa diakses oleh pihak asing. Bisa melihat, memonitor, dan juga bisa mengubah. Ini bahasa lainnya adalah kita sedang terjajah secara digital. Yang kita soal itu momentum pembagiannya. Yang namanya pembagian Bansos, itu biasanya dilakukan per termin. Satu terminnya itu tiga bulan sekali. Dan dibaginya di akhir termin. Artinya bulan Maret. Jandar 2 Februari, Maret. Biasanya. Biasanya. Yang sudah-sudah. Tetapi ini ditarik semua di bulan Februari. Jadi yang 200 ribu per bulan, yang untuk PKH, program Keluarga Harapan ini, itu ditarik semua. 200 ribu per bulan menjadi bulan Februari. Jadi 600 ribu. Menjadi 600 ribu. Plus 10 kilogram beras per kakak penerima manfaat tiap bulan. Ditarik semua di bulan Januari, Februari, Maret ini ke Februari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kemudian di level paling bawah, yang mereka tahu adalah bahwa pemerintahan ini baik. Itulah kenapa kemudian digeser akses asosiatifnya itu, atau efek asosiatifnya itu, oleh para menteri. Menteri Perdagangan, misalnya. Kemudian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menko PMK, mengatakan bahwa ini programnya dari siapa, Bu? Dari Pak Jokowi. Pak Jokowi baik nggak, Bu? Baik. Itulah kenapa Pak Jokowi harus kita bantu. Sekarang anaknya maju. Nah, ini kan hal-hal yang jelas merupakan upaya abuse of power dari penggunaan polisi negara. Maka saya katakan, siapapun kalau dibantu dengan cara itu, ya pasti menang. Kan taktik logistik mental pasukan. Taktiknya menggunakan polisi. Siapa yang bisa melawan polisi negara? Menggunakan negara itu polisinya dibiayai oleh rakyatnya sendiri. Yang kedua, logistik. Ini kan logistik yang luar biasa. Kita tahu persis di semua survei, mengatakan apa yang membuat Anda memilih. Itu bukan persoalan ideologi. Apalagi agama. Paling utama itu masalah ekonomi. Ketika didalemi lagi, apa yang Anda maksud ekonomi? Sembako. Nah, sekarang sembakonya diturunkan. Hanya sesaat sebelum pemilu. Jadi dikasih tahu, kalau kalian mau lanjut sebagai penerima bansos, pilih paslon ini. Itu yang terjadi. Masa ada kisip-kisip? Ada. Saya dapat laporan dari berbagai kabupaten. Dan itu bagi saya adalah cara dalam tanda petik pemenangan yang paling mudah. Dibiayai negara.